Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya Kali ini aku mau bikin kue tradisional lagi Ini tuh enak banget Lembut, lumer di mulut Manis, gurih, pokoknya nih kuat banget Gak usah berlama-lama lagi Langsung aja ke resepnya Langkah pertama, panaskan kukusan Kemudian kita kukus 100 gram ubi ungu Ini ubi ungunya sudah dicuci bersih Udah dikupas dan aku iris tipis-tipis Ini mau aku kukus kurang lebih Selama 5-10 menit Atau sampai ubi ungunya ini matang Setelah ubi ungunya ini matang Boleh diangkat Kemudian kita bikin adonannya Siapkan panci ataupun penggorengan Masukkan 100 gram tepung beras Kemudian masukkan 4 sendok makan Tepung tapioca Untuk per 1 sendok makannya ini Gak terlalu ceper dan gak terlalu cembung juga Setelah itu masukkan kurang lebih 6-7 sendok makan gula pasir Untuk tingkat kemanisannya Disesuaikan selera masing-masing aja Setelah itu masukkan 1 per 3 sendok makan garam 1 per 3 sendok makan vanil buk Supaya lebih harum nantinya Setelah itu masukkan 700 ml santan Dan masukkan juga ubi yang sudah dikukus tadi Untuk santannya dimasukkan sedikit demi sedikit Ini sambil ditekan-tekan ya Supaya ubi ungunya ini sedikit hancur Kalau mau lebih hancur Dihaluskan sampai hancur Juga gak apa-apa Untuk santannya Aku dapatkan dari 2 buku santan insan Yang ukuran 65 ml Dan aku tambahkan air putih Sampai ditakaran 700 ml Nah ini langsung aja kita masak Menggunakan api yang sedang Ini dimasak jangan sampai ditinggalkan Karena ini cepat banget padatnya Setelah padat seperti ini Ini tetap dimasak dan tetap kompornya itu hidup Dan dimasak sampai adonannya ini Betul-betul lembut Kalis dan mengkilat Serta nanti adonannya itu Gak bakal lengket lagi Di sendok nasi atau sendok plastik Seperti ini ya Nah ini sudah kali Sudah mengkilat dan udah gak lengket lagi Ini tandanya sudah matang dan siap dibungkus Nah ini adonannya Ini sudah mulai dingin ya Ini boleh sisihkan Untuk bungkusnya disini aku menggunakan secukupnya daun pisang Yang sebelumnya udah aku panaskan di atas api kompor Supaya lebih lentur dan gak mudah sobek Kemudian siapkan secukupnya pisang matang Yang sudah dipotong-potong Aku pakai pisang uli Jangan lupa pakai lidi juga ya Nah ambil satu lembar daun pisang Masukkan secukupnya adonan kuenya Ini sambil ditekat-tekan supaya lebih ceper Kemudian taruh pisangnya itu Satu potong di tengah-tengah Setelah itu langsung dirapikan ya Supaya nanti posisi pisangnya itu betul-betul di tengah-tengah Nah kalau sudah tertutup seperti ini Daun pisangnya langsung aja digulung-gulung Untuk kanan kiri daun pisangnya ini Langsung aja disematkan menggunakan lidi Ataupun tusuk gigi Ataupun tusuk sate ya Nah kalau misalnya kanan kirinya sudah disematkan Menggunakan lidi Untuk bagian yang sisanya itu Boleh kita potong Supaya nanti hasilnya lebih rapi Nah kira-kira hasilnya itu seperti ini Untuk satu resep ini Aku dapat sebanyak 18 bungkus Untuk bentuk dan ukurannya Yang kayak gini ya Langkah selanjutnya Ini mau aku kukus Sebelumnya kukusannya sudah aku panaskan Tapi gak sampai yang mendidih banget Tapi posisinya udah panas Ini dikukus selama kurang lebih 20 menit Atau sampai matang Setelah 20 menit Ini kuenya sudah matang Ini boleh diangkat Dan didinginkan terlebih dahulu Setelah dingin Ini siap disajikan Nah ini langsung aja Aku mau santap Aku ambil satu bungkus Dan aku buka Si sematan atau si lidinya Untuk teksturnya itu Super-super lembut banget Lumer di mulut Rasanya manis Kurih dan masih ada tekstur dari ubi ungunya Kalau misalnya teman-teman Mau ubi ungunya itu betul-betul halus Juga gak apa-apa Disesuaikan selera masing-masing aja ya Nah penampakannya itu seperti ini Untuk teman-teman yang penasaran Gimana rasanya Langsung aja dicobain resep ini ya Ini cocok banget Dijadikan cemilan Atau suguhan arisan Suguhan hajatan Atau misalnya teman-teman Mau dijadikan ide jualan snack box Cocok banget Langsung aja dicobain resep ini Sampai disini dulu video kali ini Semoga video kali ini Bermanfaat dan mudah dipahami Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Bye-bye